Hai PSD, selamat datang kembali di channel saya 1. Penjara Eastern State Penitentiary Penjara Eastern State Penitentiary atau ESP terletak di Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat karena konon katanya, di gedung bekas penjara zaman dahulu seringkali terlihat sosok menyeramkan dan juga suara misterius yang datangnya entah dari mana banyak orang percaya kalau sosok dan suara misterius tersebut berasal dari arwah para tahanan yang pernah disiksa atau meninggal di dalam penjara tersebut jadi ceritanya begini, dahulu penjara ini merupakan penjara yang paling kejam untuk para pelaku kriminal jadi hukumannya sangat sadis oleh karena itu, banyak orang percaya kalau arwah para tahanan yang tersiksa masih terjebak di penjara itu dan akan mengganggu siapapun yang datang bahkan, menurut salah satu penjaga penjara saat dia akan membuka kunci, sel nomor 4 tiba-tiba saja dia mati rasa seolah-olah ada sosok koid yang menarik jiwanya untuk kalem bakak oleh karena itu, ESP juga disebut-sebut sebagai penjara yang terkutuk selain sel nomor 4 tadi, ada juga sel nomor 6 dan sel juga, eh maksudnya sel nomor 6 dan juga 12 menjadi sel yang dinilai punya aura mistis yang sangat ketat nomor 2 Hutan Hoia Baciu di hutan Hoia Baciu yang berlokasi di Rumania karena saat kalian masuk hutan ini, kalian akan merasakan serang seperti di dalam film Oro ada sebuah kisah tentang keberadaan bakula yang pernah katanya bersembunyi di dalam hutan ini nah, hal ini diperkuat karena letak hutan Hoia Baciu ini tak jauh dari kastil-kastil yang pampil selain itu, hutan Hoia Baciu juga dipercayai bagi segitiga pemuda Bersidara karena ada sebuah cerita seorang pengembala dan domba-dombanya hilang tanpa jejak setelah memasuki hutan ini kemudian masyarakat juga percaya hutan itu punya beberapa makhluk yang membuat kabarnya akan berada di kondisi yang lain dan yang paling utama adalah tentu saja keberadaan makhluk halus atau ngaluk hoi yang koning katanya seri terlihat dari buah-buah pembicaraan kemurga yang nantinya menjadikan bangsa menyeramkan bukan? 3. Kuburan La Noria La Noria adalah sebuah pantai yang berada di sebelah utara negara Chile dulunya adalah sebuah kawasan tamu pada tahun 1800-an kawasan pertamangan ini telah ditinggalkan serta dikosongkan oleh puberitas tempat di kawasan tersebut juga terdapat tempat tinggal bagi para pekerja tambang yang bekerja pada kawasan tambang itu dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat kawasan perkuburan yang menjadi makam bagi para pekerja tambang La Noria tersebut hal yang menyeramkan pada kawasan kuburan ini adalah kondisi makam yang telah berantakan tak terawat sehingga membuat tulang belulang manusia yang dimakamkan keluar dan berserakan mengenai hal tersebut para penduduk sekitar kawasan itu juga tidak dapat menjelaskan apa-apa hal yang menyeramkan dari kuburan ini berdasarkan cerita warga yang konon katanya pernah menyaksikan pada saat matahari akan terbenam terjadi kejadian terdengar suara teriakan warna-wara yang berintis seperti kesakitan berasal dari kawasan makam tersebut suara-suara aneh yang mengerikan sering didengar bahkan ada sosok antua anak kecil yang sering terlihat bermain di kawasan perkuburan itu Liburan ke tempat yang indah dan menyenangkan tentu sudah menjadi hal yang biasa ya lantas bagaimana dengan ide berlibur ke tempat yang menyeramkan mungkin terdengar aneh namun hal itulah yang bisa dijumpai di Parikala Sculpture Park bahkan Parikala Sculpture Park mencatat puluhan ribu kunjungan wisatawan setahunnya Parikala Sculpture Park dibuat oleh Pejo Rongkonen jika dilihat patung-patung itu memang terlihat cukup mengerikan namun ada satu fakta yang membuat patung kreasi buatan Rongkonen semakin miramkan beberapa di antara patung yang dibuat ternyata memiliki gigi manusia asli jadi bikin miramkan ya sementara patung lainnya membuat mata terbelala yang membuatnya semakin misterius apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke sana? terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax